Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan channel kami, WTMB Super, yang paling super, 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 inilah dia orangnya, yang paling super, paling super, gak ada lagi yang paling super. Kebetulan, untuk pertemuan kali ini, kami akan mendatangi peninggalan sang ulama, yaitu sepuh di Madura. Oh iya, gimana itu? Tempatnya di Telaga Biru, ini ceritanya peninggalan perahu, perahu ini peninggalannya Almarhum Mawfurlah Waliyullah Mbah Holil. Apakah Anda tahu? Kalau Anda memang tidak tahu, saya begitu juga tidak tahu. Tidak tahu juga. Agar kita tahu, mari kita ikuti WTMB Super ini untuk mendatangi kapal Sarimuna. Mari, berangkat. Kita berangkat. Ayo, berangkat. Ayo, berangkat, hirupin motornya. Inilah hadirin dan pemirsa di channel kami, motornya yang super ini sangat unik. Jadi kami mau beranam lalu. Ayo, berangkat. Ayo, berangkat. Ayo, tunggu, tunggu. Ayo, tunggu, tunggu, tunggu. Ayo, ayo. Ayo, tunggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Eh, enggak apa? Eh, enggak apa? Eh, enggak apa? Eh, enggak apa-apa? Oh, iya, enggak apa? Oh, sorry. Oh, sorry, sorry, sorry. Eh, kembalasan. Tidak lihat-lihat. Ini kapalnya. Sudah sampai ya? Sudah sampai. Terima kasih. Sudah naikkan saja motormu di sini. Biar apa, enggak apa? Di sini, enggak, di sini. Tapi di sini, enggak. Sebelah itu. Tidak ada panasan. Jangan, gak apa-apa disini aja dulu-dulu Oh iya, iya, iya Hadirin Pemirsa yang ada di rumah Inilah Yang namanya Perahu Sarimuna Perahu ini peninggalan dari Sang ulama besar pulau Madura Yang tertinggal Perahu ini letaknya Lokasinya di Telaga Biru Dan kebetulan hari ini Kami sudah sampai di lokasi Sama Pak Tono Ini pengen Mengupas tuntas Apa aja isi Di dalam perahu ini Karena perahu ini penuh dengan sejarah Apakah anda penasaran? Mari Kita Akan bertemu dengan Sang Kepala Desa Ayo lo kita masuk ke dalam Bertemu sama Pak Gopo Ini pintunya Ini pintunya Oh, pintunya agak keliru Assalamualaikum 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 Gimana kabarnya Pak Glebun Alhamdulillah Alhamdulillah Masih sehat ya Pak Glebun masih segar Masih segar Bugar Ya mudah-mudahan Apa niat saya sama Pak Tono ini Pengen Mengetahui Silah-silah Perahu ini Karena ini penuh dengan sejarah Nah, ini Pak Glebun sudah siap Nah, mari kita Sedikit banyak bertanya-tanya Sama Pak Glebun Silahkan Nah, ini adalah pemerintah Bapak Kepala Desa Telaga Biru Sudah bersama tim kami Tim WTMB Jadi, untuk hari ini Saya akan bertanya-tanya Sama Bapak Kepala Desa Telaga Biru ini Tentang sejarah Perahu Sarimuna Mari silahkan Pak Glebun Ya, sebelumnya Saya minta maaf Sama Bapak Glebun ya Karena saya dengar Dari warga sekitar Bahwa perahu ini Peninggalan sang ulama kita Yaitu Bahul Apakah betul ini Pak Glebun Mari silahkan Sama Pak Glebun Minta penjelasan Nah, ini adalah Mitri Atau penindahan Siona Untuk bergila-gila tim Yang sangat terkenal Se-Madura Bahkan Se-Nusantara Iya, iya Sehubungan dengan itu Kenapa Sampai Mempunyai Ipnaun di sini Karena dulu itu Menuluh cerita Kayakannya saya Atau orang-orang yang Sampai keluar disini Bahwa Istrinya Bahul itu Ditawai Sama Bapak Glebun Kamu mau minta keturunan Atau minta Harta Atau Kenang-kenangan Dari saya Istrinya itu Meminta kenang-kenangan Berupa harta Akhirnya Sama Bahulil Mau dibuatkan perahu Setelah mau dibuatkan perahu Dia memanggil Orang Siapa yang bisa Membuat perahu Ada kata-kata Rata orang Sampai orang Orang belakang Di itu Namun Orangnya sakit Bahulil Iya Orangnya sakit Sakit keras Waktu itu Gak bisa Bapak Oh Waktu di saat itu Mau buat Kapan Asal Tukang perahu Itu Sakit Waktu itu Juga Bapak Suwan ke rumahnya Namanya Mangkolin Pak Molim Pak Molim Dan di saat itu Juga Setelah Suwan ke Rumah Mangkolin Dia bilang Kamu Sanggup Tidak Membuatkan Kapal Saya Saya Dia Biar Sakit Saya Sanggup Tapi Saya Sembuhkan Dulu Akhirnya Dengan Berkat Karomahnya Dan Saktian Sudah Yang Dibilang Seorang Rauden Dia Sembuk Sembuk Betul-betul Juga Besok Mau Buat Setelah Mau Buat Kapal Ini Setelah Pagi-pagi Di sini Belum Ada Apa-apanya Kayu Ada Ada Apa-apanya Dia Bukan Ada Peralatan Peralatannya Kayu Ada Ada Itu Setelah Itu Tak Terasa Orang Rombongan Bahwa Ayu Semua Datang Datang Satu Hari Itu Dibuatkan Itu Hanya 40 Hari Selesai Dari Proses Pembuatan Awal Itu 40 Hari Cepat Sekali Dan Itu Waktu Mau Diturunkan Dia Menurut Orang Untuk Warat Pelagam Itu Untuk Menjubkan Kepal Ini Tiga Sampir Sekitar Tiga ratusan Orang Tapi Tidak Bisa Turun Namun Dengan Karomah Bahulil Juga Dia Hanya Menambil Tongkatnya Didorong Sama Tongkatnya Didorong Sama Dan Sangat Kejadian Kejadian Aneh Ini Setelah Ini Kapan Banyak Aneh Disini Antaranya Itu Apalagi Penumpang Afrikanya Matros Kata Orang Matros Itu Afrika Kalau Kering Banyak Besar Yang Sampai Kena 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 Sampai Kena Perut Sampai Sampai Minum Air Nya Air Dalam Terima Didorong Dan Itu Pun Harus Dibersihkan Disucikan Kalau Kena Ayo Kencing Jadi Dan Beberapa Kejadian Aneh Ini Pernah Berlayar Ke Ingka Seperti Sungap Malata Sumatera Ini Biasanya ini kalau belaya tuh nampir di Jepara Semarang atau dan baru nyampe ke Malaka atau Singapura pernah kejadian ini kalau ini kalau belaya dulu kan bulanan hampir jika bulan baru nyampe ke sini lagi kan muter-muter kejadiannya ada itu pernah katanya itu pernah ada waktu itu besok itu hari besoknya pagi sudah nyampe sini itu dari perjalanan dari dari Pemberangkatan dari Pemberangkatan pulangnya pulangnya dari Pemberangkatan ke sini satu malam ke sini cuma ada kalau nggak salah ini namanya Haji Adam saya masih tahu itu Oh Haji Adam Haji Adam oke iya iya dia sakit pinggang sakit pinggang waktu itu ini kan utama nambah Holden saya yakin ini masih ada kalau nambah Holden ya nah disitu juga terjadi ada orang nampil papak di atasnya papaknya itu diambil lalu orang yang nampil itu sakit berarti sampai saat ini pak kira-kira menurut sampian berapa umur perahu sudah ratusan tahun beginilah saudara ini barusan Bapak Kepala Desa menjelaskan tentang perahu ini dan keunikan beserta kita ambilkannya yang dulu pernah menaiki perahu ini dari sini mudah-mudahan orang datang sini mudah-mudahan amin 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 tapi jangan tetap tetap kita hanya cinta kepada terima kasih padan empat hebat anak cepat menekasih Saya ingin nanya lagi Pak Klebun, kapal ini kan namanya Sari Muna, terus yang asal mulanya yang dikasihkan nama Sari Muna itu mungkin Bapak Klebun mengetahui tentang asal musuhnya ini? Sari Muna itu menurut ceritanya adalah nama istrinya, istrinya itu adalah Siti Aminah atau Mimina. Nama istrinya, istrinya itu Sari Muna mungkin Sari Muna, Mimina mungkin ada Sari Muna, tapi menurut Kiai Haji Tahrilah, Sari Muna itu, katanya Sari Muna itu adalah perjalanan, apa itu lupa saya ya, katakanlah jembatan untuk apa itu, katanya seperti itu. Yang pernah saya dengar di sini, ya ada bercerita seperti itu, juga rewan juga gitu, bukan mata-mata hanya saja, katanya seperti itu. Namun, kita kata masyarakat sini, kalau kata masyarakat sini itu tadi, karena istrinya berbanyi Muna itu ada Sari Muna, Sari Muna. Sari Muna, rumahnya juga ada, masyarakatnya juga ada. Berarti sampai saat ini, karomahnya Mbak Kholil ini masih ada, khususnya, ya masyarakat Banggalan lah khususnya. Ya beginilah saudara-saudaraku sekalian, barusan Bapak Kepala Desa Telaga Biru ini menjelaskan tentang nama perahu Sari Muna. Ternyata Sari Muna ini, Sari Muna ini, asal mulanya ngambil nama dari sang istri. Iya. Dari istrinya Mbak Kholil. Begini Pak Kelaibunya, saya mohon maaf. Boleh nggak kita naik ke atas? Boleh lah, hadirin. Ini kita akan menaiki perahu bersama Bapak Tono. Mari Pak Tono. Oke. Mari Pak Kelaibunya, Sari Muna. Mari Pak Ghalibun, silahkan Silahkan sampai Tiduan Silahkan sampai Silahkan sampai Silahkan sampai Silahkan sampai Silahkan sampai Tentang keadaan perahu ini Dari luar sampai ke dalam Dan Alhamdulillahnya juga Barusan kita bertiga ini Bersama tim Berdoa di dalam perahu ini Siapa tahu Kami tim WTMB ini mendapatkan Sang Barokah dari Sang Waliullah Yaitu Mbah Kholibun Lewat perjalanan ini Karena sejarah perahu ini Sangat unik Artinya Artinya Katakanlah jaman dahulu Kesaktianya itu sangat luar biasa Perjalanan biasa ditembus satu bulan Dari Kalimantan ternyata Satu hari satu malam tembus Ya mudah-mudahan WTMB ini Seperti apa yang kita niatkan Ya Pak Tono ya Berterima kasih banyak lagi Saya kepada Bapak Kepala Desa Karena Bapak Kepala Desa Terah senang hati Menyambut untuk Atau menemani kami bertiga Untuk mendatangi Perahu Sarimunai Hadirin Jangan lupa Dan biar tidak ketinggalan Ikuti terus WTMB Super Karena yang super ini Alhamdulillah sudah sembuh Karena diniatkan Sejak dari kemarin Pak Tono ya Pengen tahu tentang sejarah Sarimunai ini Dan jangan lupa lagi Untuk pemirsa di rumah Like Subscribe Dan komen Inilah channel kami WTMB Super Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh